Halo Rikan semua Pemerintah berencana akan menghapus IMB Namun sebelumnya, boleh dong untuk like dan subscribe Agar kita bisa saling bertukar informasi Pemerintah berencana akan mengurangi dan menghilangkan izin mendidikan bangunan Pemerintah melalui Kementerian Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Akan mengurangi dan menghilangkan izin mendidikan bangunan atau IMB Selama ini, perizinan tersebut dinilai mempersuluk perkembangan industri properti Penghapusan tersebut dilakukan karena IMB sering dikeluhkan dan dianggap menghambat investasi properti Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Sofian Ajalil Mengatakan bahwa pihaknya sedang memikirkan regulasinya Pasalnya, saat ini pemerintah mementingkan pengawasan di lapangan Kita akan coba mengurangi izin Karena selama ini Pak, izin itu termasuk izin kemelanggan Ada IMB IMB itu apa? Ijin dikeluhkan bangunan Bangunan dikasih 400 lebih dulu enggak? Jadi IMB itu menjadi izin kemelanggan Oleh sebab itu akan diubah izin menjadi dengan standar Saya kembali nanti Ini akan terjadi Penghapusan IMB adalah sebuah wacana Oleh karena itu masih menuai pro dan kontra Menteri ATR BPN Sofian Jolai mewacanakan penghapusan izin mendidikan bangunan atau IMB pada Rabu 18 September 2019 Sofian menilai IMB adalah salah satu faktor penghamat investasi terutama untuk sektor properti Seandainya IMB benar-benar dihapus, apakah Anda setuju? Ditunggu komentarnya disini ya Jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa saling bertukar informasi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya